Rema hari ini, 2 Korintus 1 ayat 4 Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Di suatu dataran yang sunyi, terhamparlah sebidang tanah dengan tenang dan damai. Kemudian datanglah seorang petani yang mengusiknya. Dengan mata bajaknya yang menancap tajam sampai ke dalam tanah, petani itu menjungkir balikannya setahap demi setahap. Bahkan dengan gigi-gigi karunya yang runcing, petani itu menghancur leburkannya. Semua itu begitu menyiksa, sehingga si tanah tidak bisa lagi menahan ceritanya. Hei petani, mengapa kau mengganggu ketenanganku? Kalau kau mau menanam sesuatu di atasku, maka aku tidak akan menghalangimu. Apa perlunya kau melakukan semua ini kepadaku? Petani itu menyekah keringatnya dan menjawab, Ah, tanah yang baik. Bisakah kau bertahan sedikit lagi? Aku tahu kau pasti kesakitan. Tapi kau lihat, aku sedang membersihkanmu dari bebatuan di dalam tanah dan menyikirkan semak-semak duri darimu. Aku pun menemukan bagian-bagian tanahmu yang masih keras. Karena itu, aku memakai garu untuk melembutkannya. Kalau aku tidak melakukannya, benih-benih yang kutaburkan akan cepat mati. Percaya saja kepadaku, saat aku sudah selesai, apapun yang ditanam di atasmu, semua itu akan tumbuh subur dan berbuah lebat. Bagi petani yang baik, Tuhan memilih kita untuk rencana besarnya karena dia mengenali potensi besar dalam kita. Namun, di saat yang sama, Tuhan juga melihat bebat Tuhan dosa, semak duri trauma, dan bagian-bagian hati kita yang masih keras. Semua itu bisa menghalangi kita menggenapi visinya. Itu sebabnya, Tuhan ingin memulihkan kita terlebih dahulu, dan lebih dari sering, Dia akan memperhadapkan kita dengan situasi-situasi yang tidak mengenakan. Hidup kita akan dijungkir balikan dan dirembukkan sedemikian rupa. Kita mungkin memandang semua itu sebagai kemalangan, tetapi Tuhan melihatnya sebagai kesempatan memakai kita untuk kemuliaannya. Sebab pada akhirnya, baik itu kebaikan maupun keburukan yang terjadi di hidup kita, semua itu bermanfaat untuk menghembuskan kehidupan dan keselamatan kepada banyak jiwa. Apa sejakah yang perlu dipulihkan dalam hidup Anda? Mengapa jiwa Anda perlu dipulihkan terlebih dulu sebelum dapat menyelamatkan jiwa dengan baik? Bagaimana Anda dapat bekerja sama dengan Tuhan dalam pemulihan jiwa Anda? Bapak yang baik, Engkau sungguh Allah yang mengetahui isi hati kami. Tidak ada yang tersembunyi bagimu, dan Engkau pun tak pernah memandang hina masa lalu kami yang terkelam sekalipun. Ya Tuhan, saat ini kami mau membuka hati kami. Kami mau dipulihkan dari segala sesuatu yang membelenggu hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di matamu, dan boleh kau pakai untuk kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Untuk bisa menyelamatkan jiwa dengan baik, pertama-tama jiwa kita harus dipulihkan terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.